Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya balik lagi ke channel Ardan Press Oke teman-teman di video kali ini aku mau buat minuman kekinian untuk jualan dengan harga Rp5.000an ini Rp5.000an namun kali ini aku mau menggunakan bubuk premium nah bubuk premium yang aku dapat itu di sekitaran harga Rp70.000an teman-teman bisa searching di marketplace cari aja bubuk premium yang harganya di sekitar itu biar kita masih bisa dapat untung Oke untuk bahan-bahannya aku siapin itu ada bubuknya sendiri dan gula cair ini gula pasir aku cairin dengan ke satu banding 0,6 jadi satu kilo aku cairin dengan air sebanyak 600 ml panasin setelah dia larut matiin dan selanjutnya itu susu kental manis atau creamer kental manis ya terserah mereknya apa kebetulan aku punyanya yang ini teman-teman bisa gunain apa aja dan selanjutnya aku punya itu boba Oke langsung aja kita buat ya untuk cup kita pakai cup yang enggak usah disablon karena kita mau menghemat HPP cup ini kisaran di 300 rupiah masukin kita kasih bubuk premiumnya itu sekitar 15 gram Oh ya untuk cup aku pakai yang ukuran 14 oz ya kan mau dijual untuk Rp5.000an masukin itu sekitar 15 gram Hai nah oke Hai selanjutnya aku mau masukin gula sekitar 25 gram kalau udah selanjutnya kita kasih SKM nya sekitar 10 mili aja terus kita kasih air panas sebanyak 70 sampai dengan 80 ml nah oke aku pakai 70 ya terus kita aduk buat teman-teman coba gunain untuk cupnya itu yang agak enggak bagusan sedikit yang kira-kira beratnya itu dikisaran 5 sampai dengan 7 gram untuk 14 oz jadi dia kalau kita masukin air panas dia enggak apa ya kayak penyok gitu kalau cupnya bagus dia enggak penyok pastiin semuanya ada larut terus kita kasih es batu oh ya aku tadi apa ambil susu hati tunggu bentar a few moments later susu hati jangan sampai enggak dipakai kasih di sekitar 50 mili aja ya hai 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 oke terakhir topping kita pakai in secukupnya aja kan mau dijual Cuman 50000an secara nih kalau kalau satu atau dua sendok udah teman-teman udah jadi minumannya jadi untuk HPP dari minumannya itu aku cantumin di sini itu masih di kisaran 3000-an kalau menurutku ini sangat worth it tinggal teman-teman kreasikan lagi menunya untuk bubuk sendiri aku cuman pakai 15 gram karena bubuk premium itu dia enggak menggandung gula jadi dia pure bubuk paling dia ada tambahkan susu skim ataupun creamer tapi dia lebih dominan ke rasa bubuk itu sendiri jadi kita bisa berkreasi untuk menambahkan gula ataupun SKM aku enggak pakai creamer karena udah dikasih creamnya dari ental manis nah sekarang aku cicipi kita aduk dulu ini es batunya cukup banyak jadi susah cukup manis kalau menurutku dengan takaran 25 gram dengan tambah 10 gram SKM cukup manis udah cukup manisnya minuman itu kalau menurutku kalau terlalu manis dia rasanya tuh udah kayak minuman murahan gitu dia emang enaknya gini dia kan ada susu UHT yang membuat rasa creamnya lebih dapat lagi dan menetralkan antara bubuk dan gula tadi oke teman-teman sekian videonya terima kasih kalau video ini bermanfaat bisa like share dan subscribe channel ini dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah